. Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan 1, Belawan menggelar acara syukuran dalam rangka hari ulang tahun atau HUD ke-78 Korps Marinir TNI Al-Dimako Yonmar Hanlan 1. Wakil Komandan Lantamal 1 Kolonel Marinir Subin Kaban dan Wali Kota Medan Muhammad Bobi Afif Nasution beserta Forkopimda Kota Medan, Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Joshua Tampu Bolon, Damdim Kolonel Infantri Ferry Musawara, Kapolres Tabes Medan Kombespol Valentino Alfa Tatareda, dan Sat Brimob diwakilkan oleh Danyon Akompol Bima Anggalaksana hadir pada acara syukuran HUD ke-78 Korps Marinir yang mengambil tema Korps Marinir yang profesional, tangguh dan dikdaya, terus melaju untuk Indonesia maju. Acara inti pada syukuran HUD ke-78 Korps Marinir tahun 2023 di Yonmar Hanlan 1 diisi dengan doa bersama dan pemotongan tumpang. Bobi Afif Nasution selaku Wali Kota Medan mengucapkan dirgahayu marinir ke-78 tentunya harapannya Yonmar Hanlan 1 belawan semakin jaya terus terkhusus dari Kota Medan mendoakan juga Yonmar Hanlan 1 belawan ini terus men-support acara Kota Medan dan membantu masyarakat sekitarnya. Mayor Marinir Irwan Abidin MTR Opsla CBI selaku Danyon Marhanlan 1 menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution yang telah hadir di Yonmar Hanlan 1 dirgahayu ke-78 ini. Dalam acara tersebut Kapolres Pelabuhan Belawana KBP Joshua Tampu Bolon menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Korps Marinir yang ke-78, ia mengapreasiasi dedikasi dan pengabdian Korps Marinir dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Rangkaian acara syukuran HUD ke-78 Korps Marinir di Yonmar Hanlan 1 diakhiri dengan acara tradisi pelepasan purna tugas prajurit Yonmar Hanlan 1 tahun 2023. Dalam sambutannya Komandan Yonmar Hanlan 1 Mayor Marinir Irwan Abidin menyampaikan bahwa acara yang digelar pada hakikatnya sebagai wujud rasa syukur atas 78 tahun pengabdian Korps Marinir dan acara pelepasan purna tugas prajurit Yonmar Hanlan I adalah bentuk penghormatan, penghargaan dan ungkapan terima kasih organisasi atas pengabdian, dedikasi, dharma bakti dan jasa-jasa yang telah dipersembahkan para prajurit Yonmar Hanlan I selama melaksanakan pengabdian kepada bangsa dan negara melalui Korps Marinir Tenial. Pastinya dari kami pertama mengucapkan diri kayu untuk Korps Marinir ke-78 tentunya harapannya semakin berjaya terus dan terkhusus untuk kami dari pemerintah Kota Medan mengucapkan juga dan berdoa semoga merawat satu belawan ini bisa terus mensupport seluruh kejahatan pemerintah Kota Medan membantu masyarakat di sekitar dan khususnya masyarakat juga masyarakat seluruh Kota Medan. Jadi ini kita syukuran ini setelah kita laksanakan pacara tanggal 15 di Jakarta ini syukurannya kita bisa laksanakan sekarang kami tentunya dari jajaran Yonmar Hanlan berterima kasih kepada Kota Medan dan KVD yang sudah berkenan hadir bersama-sama merayakan hari ulang tahun kami dan disampaikan tentunya ke depan kami mudah-mudahan bisa lebih baik profesional dan indah yang bisa memberikan yang terbaik buat Kota Medan. Dari Belawan Sumatera Utara, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton!